kemudian diantara hikmah diutusnya rasul adalah mengenalkan sifat-sifat Allah ini yang paling utama kita mengetahui sifat Allah ar-rahman, ar-rahim, al-latif dan seterusnya itu dari siapa? dari Rasulullah SAW kemudian mengingatkan akan adanya hari pembalasan wah ini jelas tadi ya peringatan ada hari pembalasan makanya surat An-Naba itu kan bikin heboh masyarakat waktu itu ini gimana ini? mereka tahunya gak ada hari kiamat gak ada hari pembalasan akibatnya apa? orang kalau gak meyakini adanya hari pembalasan ya hidupnya sesuka dia mau foya-foya terus senang-senang terus yang kuat ya menindas yang lemah berbuat zolim se-zolim-zolimnya karena yakin gak ada hari pembalasan mengaku dirinya adalah penguasa raja apalagi fir'aun sampai mengaku dirinya sebagai Tuhan kenapa? karena gak meyakini adanya hari pembalasan beda dengan kita orang-orang yang beriman kalau meyakini adanya hari pembalasan apa? ada pengaruh dalam kehidupan sehari-hari dalam hal muamalah gak berani mengambil hak orang gak berani menzolimi orang dalam hal larangan Allah dia berusaha untuk menjauhinya karena tahu nanti akan dibalas dengan siksa dan azad perintah kalau gak dikerjakan konsekuensinya demikian nah itu nah jadi itu beberapa hikmah dengan diutusnya Rasul